Guys, yang udah lapar dijamin makin lapar deh sama menu satu ini. Yap, soto bogor. Pertama-tama kita mau makan soto rica-rica nih. Prosesnya, pertama kita masukkan daging sapi yang sudah dimasak ke dalam wajan. Lalu masukkan bawang bombay, daun bawang. Aduk-aduk deh. Masukkan juga tomat, aduk-aduk lagi. Jangan lupa masukkan sambal rica yang merah merona banget guys. Aduk-aduk sampai semua bercampur rata. Setelah mateng, kita plating deh. Nah, sekarang kuahnya ini masukkan bawang goreng dan daun seledri. Lalu tuang kaladu sapinya deh. Ini sih paket lengkap yang bikin lapar banget guys. Ada juga nih soto bogor yang punya rasa spesial banget. Prosesnya, potonglah daging yang sudah digoreng tadi dan masukkan ke dalam mangkok. Lalu masukkan kikil dan parunya. Masukkan tomat, lobak, dan juga daun seledri. Tambahkan bawang goreng. Lalu disiram dengan kuah santan yang kuning segar. Aduh, udah beberak-berakan nih guys. Gak sabar mau unboxing. Hei! Awang! Wih, wih, wih. Aduh. Apa sih? Aku rindu loh. Ah, masa? Beneran. Udah, Cez. Jangan meyak basa-basi deh. Jangan meyak basa-basi. Jangan meyak basa-basi. Jadi sekarang kita lagi di kedai soto ibu rahayu. Ibu rahayu guys. Ini fresh banget. Bener. I like banget guys ya. Jujur. Ini liat nih, ini ada soto Bogor. Jadi emang ciri khasnya adalah warna kuning ini. Wow. Dan kita cobain ya, seruput dulu gak sih? Guys, ini kuahnya bener-bener oronyoi banget guys ya. Guys. Berkilauannya. Pake kikil guys. Wah, kikilnya ada parunya guys. Wih, wih. Apa ya? Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. 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 Ini bener-bener kayak biasa lagi di Bogor banget loh. Ya. Seperti biasa dan gak akan terlupakan ini dibikin lapar. Racik dulu pastinya. Oke. Ini nih guys, keahlian Dimas. Dan telah mengucurkan sambal guys. Aduh-duh-duh, agak khawatir loh. Apa mbak? Apa? Eh! Ah, Dimas. Enggak tadi mangi. Kok gak bilang stop sih? Dimas! Ches, kok gak bilang stop sih Ches? Ini banyak banget loh parah. Wow. Peres-peres. Aku suka banget sama tekstur kuahnya guys. Ini mas sambalnya sambal rawin loh Ches. Pedes gak ya? Pedes gak bilang. Ya kan? Wuih. Pedes kan? Aduh enak banget, enak parah. Coba ini pake nasi. Ini serius mah parah anaknya. Bismillahirrohmanirrohim. Blokinnya guys. Yummy banget guys. Soto Bogornya bener-bener ancaman banget. Aduh Gusti! Enak Dimas. Juara, juara, juara banget enaknya. Gila ini enak banget. Dia pake paru. Parah. Parunya digoreng kering. Kayak dendeng. Pas digigit. Kikilnya bersih banget. Berkilau. Aku suka banget guys sama tekstur parunya. Dia memang lembut banget dan enak. Ini tuh pedesnya kayak apa ya pak? Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Nih guys ya liat. Dia tuh ya kuahnya. Santennya bagus banget. Bener-bener endos, rendos. Tak endos, endos. Guna. Aku pakein perkedelnya. Terlalu kita pake kuahnya guys. Wuuuhhh. Perkedelnya juga enak banget. Masa. Bener, cobain. Juara loh. Bener sih ya. Bener. Enak. Juara guys. Di sini tujuan aku bener-bener jual aku. Parah. Jadi guys ya. Jujur ya, jujur. Ini jujur. Aku tuh suka banget makanan yang kuah-kuah. Tuh kan. Dimakan pake perkedel makin endul. Bikin rasanya membuncah loh. Soto ketemu nasi bener-bener kebahagiaan banget. Guys. Jujur Mas Dimas. Iya. Ini adalah salah satu soto kuning terendol yang pernah aku makan guys ya. Masa sih. Pertama aku suka banget sama ornamen-ornamen di dalamnya tuh kayak crash banget. Dan itu kayak vitalnya tuh berasa. Ini ancaman. Yang ini kamu udah pernah cobain belum? Belum. Ini soto ocean rica. Oh wow. Jadi kayak pake cabai-cabai gitu. Dan aku mau memberikan kamu suatu hadiah juga. Apa tuh? Karena aku udah lama gak ketemu kamu. Wah thank you. Kamu boleh aku kasih kerupuk. Nah. Ini enak nih makan pake begini ya. Oke kita cobain dulu ya si ricanya ya guys. Ini aku uangin juga loh. Ada dong. Nah kuah sotonya kalau yang sekarang bening guys. Jadi dia kayak. Tuh kayak kuah sotong buntut gitu. Lihat. Ini merah berakhir. Wuih. Guys. Wuih. Ini kuahnya aja enak guys. Ini buat anak-anak kesini juga cocok loh makan-makan begini. Ini guys. Lihat. Jelemah di dunia. Alias orang-orang di dunia sekarang lagi gila-gila pedes guys ya. Lihat cabainya merimburi-cakburin orang begini. Wuih. Tadak pindah-pindah pasti nih guys. Ngejelegur. Nah kan. Aduh ada panggir. Coba ini ya. Coba. Ini. Enak banget ya kayaknya ini. Nah. Yang aku senangnya disini ya. Bumbunya tuh bener-bener merelekat banget. Bener. Merelekat. Bukan cuma hiasan semata wong. Bukan cuma hiasan dan kiasan ya. Mari kita coba. Guys. Aduh. Cukup. Nah guys nih. Siram kuahnya. Rasanya itu gurih. Tapi dia kayak ada manis-manisnya gitu kalau menurut aku si daging ricanya ini. Bener. Mungkin karena ada pake tomat ya Cez. Iya. Jadi dia kayak semanis gitu. Tapi segar. Segar banget. Gak pernah ngecewain kan rasanya. Dimakan pake nasi soto ricanya. Semuanya tuh menyatu dengan perfect. Dimakan pake kerupuk biar makin kriuk-kriuk. Ayo Cez saatnya berkreasi ya. Yes. Kita akan makan dagingnya. Di atas kerupuk guys. Tuh. Tapi jujur ya. Ini makanannya tuh keres banget guys. Yang bikin manis tuh ada bawang bombay. Bawang bombaynya Cez. Bener guys. Biar makin endul makannya kita kreasiin kayak begini guys. Dagingnya empuk. Dan dia pake sengkel. Jadi pas dapet uratnya. Endul banget. Cez. Cez. Ya ampun. Gak bisa gak bisa dia ngomong. Aus. Pedas. Aduh. Guys. Tapi ini guys. Kalau buat kalian yang gak terlalu suka pedas. Mungkin bisa di kompromiin sama yang masaknya. Kompromiin juga gitu ya. Ini bener-bener sangat jelur banget. Kadangnya bada. Mentor. Mercon. Mercon. Jeding. Berapa lagi guys. Guys, guys. Mau tau gak info tentang makanan hari ini? Langsung cek Instagram at BikinLaparTransTV. Let's go. Bye. 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 Bye.